Sabrina, kamu udah tau belum, kalau tanggal 3 September nanti bakalan ada tamu spesial di Indonesia? Tau tentunya, kenapa? Tamu tersebut adalah Paus Franciscus, Kepala Negara Fatikan yang akan berkunjung ke Indonesia hingga tanggal 6 September. Nah betul banget Sabrina, selama di Indonesia Paus Franciscus akan mengunjungi sejumlah tempat, salah satunya adalah Gereja Katedral Jakarta, guna mengadakan pertemuan dengan para uskup dan imam gereja katolik. Dan untuk mengetahui persiapan Gereja Katedral menyambut kedatangan Paus Franciscus, berikut liputan reporter Asia Casey bersama juru kamera Sadu Budi Santoso. Ya pemirsa, pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang juga merupakan Kepala Negara Fatikan akan mengunjungi Indonesia pada tanggal 3 hingga 6 September mendatang. Adapun Paus Franciscus akan datang ke Indonesia, pada tanggal 4 September ia akan dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan juga melakukan kunjungan ke sejumlah tempat lainnya seperti akan berkunjung ke Gereja Katedral untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah imam, uskup dan juga diakon. Nantinya pada tanggal 5, Paus Franciscus akan melakukan nisa secara besar-besaran yang dilakukan di Gelora Bung Karno atau GBK. Kemudian pada tanggal 6 September ia akan melanjutkan ke destinasi selanjutnya yaitu Timor Leste. Dan di tempat saya berada yaitu di Gereja Katedral, sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk menyambut kedatangan Paus Franciscus. Seperti Anda dapat saksikan, sejumlah ornament dan juga running text dipasang. Adapun running text tersebut bertuliskan 3 hari jelang kedatangan Paus Franciscus. Dan juga terdapat beberapa desain dan juga yang bertuliskan kedatangan Paus Franciscus. Dan juga dipajang bersama dengan wayang dan juga bendera merah putih khas dari Indonesia. Adapun kedatangan Paus Franciscus ini tidak hanya merupakan perjalanan apostolik semata, tetapi juga merupakan perjalanan diplomatik yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antarumat beragama. Dari Jakarta, LC Kesi Sadu Budi Santoso, INews melaporkan.